Kalian mungkin masih inget ya, ini tuh viral di Twitter ya Bagaimana seorang mahasiswa memperlihatkan skripsinya Yang dicoret oleh pembimbing dan tulisan gede Sampah Ada juga yang pernah surat ke Buira pembimbingnya Persis seperti itu ya, melakukan hal yang sama Bahkan Buira pernah di sebuah sesi sidang penguji berkata Aduh Neng, skripsi kamu ini ya gimana ya Seperti sampah kata si ibu Teda, baik si ibunya Tanya Tapi memang anak yang diujinya nih Aduh ya skripsinya Ya oh ya Robi gitu ya Bener-bener terlihat bahwa ini mengerjakannya asal-asalan Dan tidak bertanggung jawab gitu loh ya Nah kalian tapi jangan khawatir Ini tuh bener-bener sebenarnya jarang kok kejadiannya ya Tapi supaya terhindar Apa sih yang harus kalian lakukan? Yang pertama pastikan kalian menulis skripsi Itu berdasarkan panduan dari kampusnya masing-masing Ya Pasti ada panduan itu di tingkat universitas Di tingkat fakultas Atau di tingkat prodi Kalau belum ada Prodinya ditanya belum punya Sudah bikin ya gitu Nah Pastikan itu Karena nanti kalau kalian sidang Terus ditanya ini Kenapa kamu menulisnya gini Nggak bisa kita menjawab Oh iya kakak tingkat yang dulu saya lihat juga gitu Bu Enggak Jadi kalian tunjukin Oh ini saya mengikuti format dari fakultas Nah misalnya gitu itu berkuat ya Nah yang berikutnya adalah Pastikan bahwa Apapun yang kalian tulis Itu ada landasannya Nggak bisa Cuma ngecap doang Nggak bisa Ya misalnya Gini Kalian mau meneliti tentang Pelecehan seksual yang banyak terjadi Akhir-akhir ini Skripsi kalian tentang itu Dan kalian berkata Pelecehan seksual Akhir-akhir ini Marak terjadi Remaja Banyak yang menjadi Korban pelecehan seksual Iya sih Memang kan banyak Kita denger Akhir-akhir ini Tapi kita nggak bisa Kalau hanya berkata demikian Deskripsi kita Tanpa menuliskan Ini tuh dari mana Sumbernya Apakah ada ahli yang berkata begitu Apakah ada lembaga yang mengeluarkan data Atau Apa ada website Berita yang menyatakan Ada kalimat seperti itu Gitu ya Atau ada jurnal Atau buku Jadi harus ada landasannya Kuncinya adalah Di setiap paragraf Kan paragraf itu Setidaknya terdiri atas satu Pokok bahasan gitu ya Pastikan bahwa Setiap paragraf itu Punya landasan Atau ada yang dirujuk Ada yang disitasi Ada yang dikutip Dari mana gitu Ya Kalau nggak nanti Dosen kalian akan kata Aduh kamu Ah ini Ini mah Nggak ada landasannya nih Kamu nggak kuat Apa ini gitu ya Jadi Kalau ada landasannya Kamu kuat Dan terlihat bahwa Kamu rajin baca Gitu Nah yang Kalau bab empat Itu Bagian hasil penelitian Memang tidak ada Rujukan-rujukan Karena kan kita memamparkan Apa yang kita peroleh Kecuali kalau sedi literatur Tapi di bagian pembahasan Tetap harus pakai Ini ya Analisisnya Masukin lagi bab dua Di bagian pembahasan Jadi Itulah pentingnya Kenapa kalian harus banyak baca Supaya skripsinya kaya Gitu ya Landasannya Nah yang Berikutnya adalah Ini nih Saltik Salah ketik Atau typo Kalian biasanya taunya ya Kalau kalian kebanyakan Salah ketik Itu atau Fontnya misalnya Nggak sama Typo dimana-mana Ini kan kelihatan Bahwa kalian ini Asalah-salahan Gitu loh Gitu Jadi Tahap yang harus dilakukan Di awal-awal Supaya kalian Skripsinya itu Tidak dianggap menyampah Adalah Perhatikan Sisi teknis penulisan Ya Baru udah nanti Kita ngobrol Ke substansial Kalau Wira gak pernah Ngomong Wah skripsi kamu sampah Tapi kalau marah Sering banget Eh kamu ini Ngerjain skripsinya Meninggah serius Meninggah asal-asalan Ayy Gerger saya Hehehe Wira tanya